Ada sebuah desa kecil di pinggir hutan bernama Desa Harapan. Desa ini tampak seperti tempat yang tenang dan damai, namun dibalik ketenangan itu tersembunyi sebuah kisah kelam tentang cinta yang berakhir tragis. Pertemuan Di desa ini tinggal seorang gadis cantik bernama Laras. Laras adalah anak seorang petani, hidupnya sederhana namun penuh kebahagiaan. Setiap hari, Laras membantu orang tuanya di sawah. Hingga pada suatu hari, hidupnya berubah saat bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama Rangga. Cinta terlarang Orang tua Rangga menentang hubungan ini. Mereka menganggap Laras tidak pantas untuk Rangga. Meskipun begitu, cinta Rangga dan Laras tidak bisa dipisahkan. Mereka berdua memutuskan untuk tetap bersama meski harus bertemu secara sembunyi-sembunyi. Persekongkolan gelap. Namun, cinta mereka tidak hanya ditentang oleh orang tua Rangga. Ada seseorang yang diam-diam mengawasi mereka dari balik bayang-bayang. Seseorang yang memendam cinta pada Laras, namun dengan cara yang sangat berbeda. Orang itu adalah Anton, sahabat Laras sejak kecil. Penjebakan Anton mengetahui tempat rahasia mereka bertemu di hutan. Dengan licik, Anton mengatur sebuah jebakan. Ia menyebarkan desas-desus di desa bahwa Laras dan Rangga akan kawin lari memancing amarah keluarga Rangga. Kematian tragis. Di tengah hutan yang gelap dan sunyi, terjadi perkelahian yang tak terelakkan. Dalam kekacauan itu, Laras terkena pukulan keras di kepalanya dan jatuh tak sadarkan diri. Rangga yang panik dan marah, melawan sekuat tenaga, namun akhirnya juga terluka parah. Hantu Pembalasan Kematian Laras dan Rangga menyisakan dendam yang kuat di desa itu. Sejak malam itu, penduduk desa mulai merasakan kehadiran yang aneh dan menyeramkan di hutan. Suara tangisan dan rintihan terdengar setiap malam, membuat siapa saja yang mendengarnya merinding ketakutan, akhir yang menakutkan. Pada suatu malam, Anton yang sudah tidak tahan lagi, pergi ke hutan dengan niat mengakhiri hidupnya. Namun, di sana ia dihadapkan pada penampakan hantu Laras dan Rangga yang menuntut pembalasan. Dengan jeritan terakhir yang menggema di hutan, Anton menghilang tanpa jejak, meninggalkan desa dalam ketakutan dan misteri. Malam ini, ketika angin berhembus dan bulan purnama bersinar terang, kita diingatkan akan cinta yang abadi dan kengerian dari dendam yang belum terbalaskan. Ingatlah, di balik setiap kisah cinta, selalu ada bayangan gelap yang siap mengintai.